Kali ini ada satu cerita datang dari Mas Safruddin atau Mas Udin biasa dipanggil di Kendal, Jawa Tengah. Mas Safruddin menceritakan tentang satu peristiwa yang pernah dialaminya sekitar tahun 2002 silam. Dimana pada saat itu Mas Safruddin bekerja di Kalimantan di sebuah pertambangan, tapi pertambangan-pertambangan kecil dan mungkin ilegal kali ya. Nah bekerjalah Mas Safruddin di Kalimantan tersebut, naasnya tuh begini. Di rumah Mas Safruddin itu udah dianggap meninggal. Jadi pada suatu hari pernah terjadi ada kecelakaan kerja di sana. Beberapa dinyatakan meninggal dan informasi ini didapat oleh teman kerjanya Mas Safruddin yang satu kampung. Dia pulang setahun bekerja di sana, dia pulang ngasih kabar begitu. Pak, Bu, kemarin di sana itu ada ini-ini-ini gitu, ada kecelakaan. Akhirnya dia kan jadi keluar dari tempat tersebut karena itu terjadi kecelakaan. Si temannya Mas Safruddin pulang ngabarin keluarganya kalau Mas Safruddin itu mengalami kecelakaan tersebut. Dan ya kemungkinan meninggal katanya begitu. Akhirnya apa? Di kampung pun udah ya keluarga pastinya sedih dan bahkan sampai diadakan acara tahlilan. Udah ditahlilin kalau Mas Safruddin itu ya meninggal, udah dianggap meninggal. Berita itu tuh valid meskipun apa jazadnya itu nggak pernah ditemukan. Kayak gitu. Nah, ternyata. Mas Safruddin kenapa cerita kelapa koror ya? Mas Safruddin itu sebenarnya belum meninggal. Dia itu masih hidup. Memang pernah ada kecelakaan di sana di mana Mas Udin juga terlibat dalam kecelakaan tersebut. Cuman Alhamdulillahnya Mas Safruddin meskipun ya ada cedera gitu. Ada cedera yang nggak terlalu serius tapi butuh penyembuhan lumayan cukup lama. Yaitu ada tulang yang patah gitu di bagian kaki. Tapi Mas Safruddin masih bisa bertahan di sana, masih hidup lah. Akhirnya kayak gitu terus. Untuk pengobatan pinjem sama kawan. Ya karena kayak gitu kan nggak ada asuransinya. Pinjem sama kawan sana sini. Alhamdulillah hidup pun sesekali ditopang sama teman-temannya yang ada di sana. Sampai akhirnya dia bisa bangkit lagi. Ya sudah melanjutkan pekerjaan itu kurang lebih sekitar 3 tahun. 3 tahun bekerja di sana. Sampai akhirnya Mas Safruddin itu udah punya uang lagi. Dan kepikiran di rumah gitu. Aku tuh pengen pulang gitu ya. Aku pengen pulang. Ya bekerjanya nggak tau ya. Di sana itu nggak disebutkan setelah tambang ilegal itu. Mas Safruddin mengerjakan apa itu nggak diceritakan. Tapi intinya dia itu udah punya tabungan untuk pulang. Dan entah kenapa tiba-tiba itu pengen balik. Ngomong sama teman-temannya aku pengen balik kampung. Emang kamu udah berapa lama Din nggak balik kampung? Adalah mungkin 3 tahun katanya. Gara-gara ya itu terjadi kecelakaan. Mungkin kalau misalnya aku nggak kecelakaan begini ya mungkin setiap tahun itu aku pulang. Setidaknya itu pas waktu-waktu lebaran kayak gitu. Iya juga ya Din. Ya udah sana kamu pulang kampung aja Din. Nanti gampang lah balik lagi ke sini kata si kawan-kawannya itu tadi. Kebetulan Mas Safruddin di sana juga ketemunya orang-orang baik kayak gitu. Orang Kalimantan asli. Ada yang beberapa dari pendatang kayak gitu. Mereka tuh semuanya baik. Mas Safruddin pun akhirnya memutuskan untuk pulang. Perjalanannya nggak diceritakan. Singkat cerita dia sampai di kampungnya itu kurang lebih sekitar jam 11 malam. Di kampung Mas Safruddin dia dari terakhir nggak tahu naik angkot, nggak tahu naik bus atau apa ya. Intinya dia terakhir dari situ dia pun jalan kaki menuju ke rumahnya. Nah di dekat rumahnya Mas Safruddin itu ada sebuah warung. Warung itu punyanya Nyai Nawi. Udah sepuh saat Mas Safruddin datang aja itu udah ya orangnya udah udah bongkok, udah kecil. Begitu ya orangnya juga ya baik lah. Pemilik warung, warung sederhana bentuknya itu gubuk. Ada terasnya, ada bagian dalamnya. Di situ tuh macem-macem di bagian dalamnya itu ada kompor, ada nanti gorengan dan yang lain-lain. Jual apa namanya kayak mie instan juga kayak gitu. Ada sesekali si Nyai Nawi itu juga jualan nasi tapi nggak sampai malam. Itu cuma sampai sekitar jam 9. Warung Nyai Nawi sendiri itu berada di sebuah kebun di pinggir jalan. Jadi ada pertigaan nih. Kalau misal belok, ini dari sini ya. Kalau misal belok kiri itu ke warungnya Nyai Nawi. Belok kanan itu ke rumahnya si Mas Udin tadi. Jam 11 malam Mas Udin pulang itu keingat. Oh iya, warungnya Nyai Nawi ya nanti di situ. Wah pasti rame nih. Pasti ketemu banyak warga di sana gitu. Pikirannya seperti itu. Dia pun lewat. Nah, kurang lebih sekitar 50 meter menjelang pertigaan tersebut. Mas Udin itu ngeliat ada seorang nenek-nenek. Dia itu lagi bawa. Nggak tahu kayu, nggak tahu apa. Pokoknya ada yang dibawa begini. Dengan susapa ya. Ya, bongkok itu tadi ya. Itu di siapa. Tahu dari perawakannya itu. Perawakannya Nyai Nawi. Nyai Nawi gitu kan dipanggil. Nyai Nawi itu nengok begini. Cuma nggak tahu. Kok Nyai Nawi nggak, weh sopokoknya gitu. Nggak nanya, kamu itu siapa gitu. Aku Udin atau Udin. Dia kan mau menjelaskan. Barangkali dia lupa atau gimana Nyai Nawinya. Dia nengok, nggak nanyain apa. Wah cuman ngeliatin si Mas Udin. Cuman ya tatapannya aneh gitu. Kayak tatapan orang udah suka gitu. Gimana sih. Terus udah, dia balik lagi. Terus masuk ke dalam kebun sana. Dan itu wajar. Malam-malam Nyai Nawi masuk ke kebun. Itu termasuk di bagian belakang dari warungnya. Karena dari warung itu. Sampai 50 meter ke belakangnya. Yang dimana itu tuh jalan ya. Ini tuh nyambung. Bisa jadi Nyai Nawi itu nyari kayu dimana. Dikumpulkan disitu. Nanti buat masak. Dibawa ke warung sana. Itu hal yang wajar. Dan Mas Udin juga. Nggak berpikiran yang aneh-aneh gitu kan. Cuman pikirannya. Ikut Nyai Nawi kok sombong banget gitu ya. Kenapa ya. Dia apa nggak ngeliat aku. Atau gimana. Nggak kenal sama aku. Mungkin. Tapi kan baru 3 tahun. 3 tahun itu harusnya. Ya nggak banyak berubah gitu ya. Nyai Nawi juga masih sama-sama aja. Seperti itu. Banyaklah pertanyaan dalam dirinya Mas Udin. Masalah Nyai Nawi tadi. Dan dia juga akhirnya kan kebayang itu tadi. Oh iya di depan sana. Itu ada warungnya Nyai Nawi. Biasanya warga itu pada kumpul disitu. Mas Udin pun melangkah. Langkah kesana terus gitu ya. Udah berusaha melupakan apa yang terjadi. Di sebelah kiri. Disitu warungnya Nyai Nawi itu masih buka. Wah warungnya Nyai Nawi masih buka. Dan belum banyak berubah. Udah 3 tahun belum banyak berubah. Masih rame aja. Ada beberapa orang yang nongkrong. Karena kealang-alang. Atau ketutup sama kebun ya. Yang mungkin dari tempatnya si. Dari pertigaan tersebut. Kurang lebih sekitar 20 atau 30 meter. Ketutup beberapa pepohonan. Cuman kan namanya lampu itu kelihatan. Oh warungnya Nyai Nawi itu masih buka. Rame juga. Gak banyak berubah. Dan pasti orang-orang itu pada nongkrong disana. Ah nanti aku pulang dulu ah ke rumah. Nanti misal aku gak terlalu capek. Atau gimana. Aku rencananya mau mampir ke sana. Mau mampir ke warung tersebut. Masudin pun ambil kanan. Belok ke rumah. Begitu. Sampai di rumah. Itu orang pada kaget semuanya. Din gitu kan. Mak iya mak. Ini aku mak. Din. Kamu. Kamu masih hidup ya din. Dia ada tanya. Iya mak. Aku masih hidup mak. Emang kenapa mak. Lalalala. Dipeluk-peluk sama emaknya. Sama bapaknya. Sama adik-adiknya juga. Malam itu. Haru biru gitu ya. Enggak ya. Antara percaya dan gak percaya. Keluarganya itu seperti. Masudin sendiri bingung. Mak. Emang ada apaan sih mak. Emang ada apaan kok kayak gini. Kok sebegitunya tiga tahun gak pulang aja. Kayak. Seolah-olah. Aku itu kayak. Ya orang yang kembali dari kematian. Atau gimana. Kok sebegitunya. Sedramatis ini. Bertanya-tanya masudin. Sampai akhirnya udah. Yang lain itu udah pada tenang. Oh udah diwak-wak-wak begitu sama si emaknya. Dipeluk-peluk. Udah tenang. Masudin pun didudukan disitu di ruang tengah. Masudin pun buka oleh-oleh yang lain itu pada ngeliatin pada berdiri. Mungkin bertanya-tanya. Ini Udin beneran atau Udin setan gitu ya. Mungkin ada yang seperti itu. Keluarin tasnya. Banyak oleh-oleh lah. Segala macem. Ini mah aku bawain ini. Din kamu asli kan Din. Masih ada yang bertanya begitu. Iya mak aku asli. Masudin kan belum tahu ceritanya. Iya mak ini aku asli mak. Kok bisa ya Din. Tapi mak yuk seneng. Nah disitu kan masudin. Mak sebenarnya itu ada apa sih mak. Kok kayak gini banget gitu. Gak kayak biasanya. Din. Tak pikir kamu itu udah mati. Din. Tak pikir kamu itu udah mati. Kamu tahu enggak kita itu udah ngadain acara tahlilan buat kamu Din. 7 hari. 40 hari. 100 hari kayak gitu. Itu kami ngadain itu Din. Hah? Kok bisa mah gitu kan. Aku kan masih hidup. Jadi begini. Akhirnya bapaknya pun cerita. Din. Ada Rizwan. Rizwan itu temannya si Udin. Rizwan itu kan dulu kerja sama kamu berangkat bareng. Iya pak bener. Cuman Rizwan pulang duluan. Gara-gara itu ada kecelakaan disana dan akhirnya ditutup tempatnya. Nah kata si bapaknya melanjutkan. Nah itu dia Din. Rizwan itu pulang. Katanya denger-dengar. Rizwan itu selamat. Gak kena kecelakaan itu. Sementara kamu itu terkena kecelakaan itu. Dan dibilangnya kamu itu meninggal. Kayaknya susah. Itu kan masuk ke dalam lorong sana. Berak gitu. Kamu itu udah kekubur di dalam sana. Mas Udinnya. Ya iya sih pak memang bener pak. Terus gimana pak? Ya sudah kata si Rizwan. Bilangnya kemungkinan si Udin udah meninggal. Wah kata si Rizwannya. Lah yaudah kami pun mau gimana lagi. Gitu kan. Ya sudah akhirnya apa? Kami mau ngecek ke Kalimantan juga ya. Kami gak ada biaya atau apa. Kami percaya aja sama Rizwan. Kami pun ngadain acara tahlilan dan yang lain-lain. Wah sempet heboh waktu itu Udin meninggal ketimbun tanah di sana di tambang. Tambang ilegal di Kalimantan. Konon katanya kayak gitu kata bapaknya. Mas Udin pun cuman ya ngelus dada tapi melihat kok lucu. Ya seperti ini ya. Jadi gini pak. Memang waktu itu terjadi kecelakaan. Aku itu memang sempet ketimbun. Tapi alhamdulillahnya temen-temenku sigap. Ya aduh keruh aku termasuk yang deket sama permukaan pak. Jadi aku masih hiduplah intinya kata si Mas Udin. Alhamdulillah. Aku itu masih diberi selamat pak. Oh ya syukur kalau kayak gitu ya Din ya. Ya terus gimana pak si Rizwannya. Ya Rizwannya gak apa-apa gitu kata Mas Udin. Iya Pak Rizwan juga gak tau. Rizwan juga ya disana baik-baik aja temenku gitu. Pas aku udah sembuh Rizwan kemana Rizwan kemana. Aku gak tau kabarnya. Ternyata katanya dia itu udah pulang duluan. Yowis gak apa-apa pak. Aku disana ditolongin sama temen-temenku. Ini kakiku juga bekas patah kata si Mas Udin. Tapi ya karena bantuan dari kawan-kawanku itu. Aku akhirnya bisa bertahan pak. Aku lanjut kerja lagi. Waktu itu kurang lebih sekitar 4 atau 5 bulan. Aku itu nganggur. Nah setelah itu lanjut ya. Aku ada tabungan. Aku itu bisa pulang kesini pak. Ya intinya syukur kayak gitu. Mas Udin itu jadi tau masalahnya. Bapaknya keluarganya itu juga tau masalah yang dihadapi sama Mas Udin tadi. Dia pun ngobrol-ngobrol ya seputar pengalaman dan apa yang ada disini. Apa yang ada di kampung tersebut. Waktu itu kan udah sekitar jam 11 ya. Dia pulang ngobrol-ngobrol sekitar jam 1 pagi. Jam 12 itu keluarganya itu udah mulai pada istirahat. Jam 1 pagi Mas Udin namanya baru pulang kampung. Rasanya seneng itu kangen dengan kampung. Wah malam-malam begini aku biasanya dulu tuh masih kelayaban jam segini. Aku itu masih jalan-jalan kampung kesana kemari. Aku itu penasaran kampungku tuh kayak gimana sih gitu ya. Memang tadi di jalan itu juga gak terlalu banyak perubahan lah. Gak banyak yang berubah. Hanya ada beberapa ya pohon yang dulunya kecil sekarang lumayan cukup rindang. Tanah yang dulunya gak ada rumah. Sekarang udah ada rumah. Rumah yang dulunya jelek gitu. Sekarang udah direnovasi jadi lebih bagus. Hanya perubahan-perubahan kecil semacam itu. Jam 1 pagi Mas Udin itu keluar. Dia berdiri di teras disana. Nyalain rokok. Dari rumahnya Mas Udin warungnya Nyenawi itu kelihatan. Sebelumnya juga kelihatan. Karena rumahnya Mas Udin itu sampingnya juga pekarangan gitu. Itu tembus kesana lampu-lampunya itu kelihatan. Lampu-lampu dari bolam yang warna kuning. Mas Udin ngeliatin. Wah warungnya Nyenawi masih buka jam 1. Begini biasanya tutup itu jam 12. Ah kesana aja kali ya. Tadi kan rame banyak orang-orang pada ngumpul disitu. Ah aku kesana aja. Udah sambil ngerokok Mas Udin pun menikmati malam. Begitu ya jaraknya itu tadi kurang lebih sekitar 50 meter dari rumahnya Mas Udin. Jalanlah kesana. Begitu sampai di depan warungnya Nyenawi. Itu Mas Udin melihat ada beberapa bapak-bapak 4 atau 5 orang. Itu lagi duduk di meja yang di teras warung tersebut. Pada duduk-duduk, pada santai kayak gitu. Tapi anehnya tuh begini. Di depan mereka itu ada kopi. Macem-macem minuman lah yang dipesan ya. Ada ya mungkin kopi, ada yang teh, ada cemilannya juga. Warungnya nggak beda jauh dari keadaan waktu itu ya. Nggak beda jauh dari 3 tahun yang lalu saat Mas Udin terakhir melihat. Ada minuman, ada bapak-bapak pada duduk di sana. Nah cuman yang aneh apa, mereka itu nggak pada ngobrol. Mereka tuh sama-sama terdiam. Bener-bener terdiam. Ada yang cuman ngelihat ke arah langit. Ada yang diem begini ngelihat ke arah minuman. Pokoknya kayak orang mematung. Tapi sekali-kali mereka bergerak. Ya kayak garuk-garuk kepala begitu ya. Mereka tuh bergerak. Tapi bergeraknya kayak gitu. Nggak ada obrolan sama sekali. Nggak ada suara apapun. Sampai akhirnya apa? Si Mas Udin itu melihat Nyenawi itu keluar dari dalam warung. Tapi masih di area dalam ya bukan di teras. Yang buat apa misalnya kasirnya lah orang bayar kayak gitu. Pokoknya di lokasi seperti itu. Kawan-kawan mungkin bisa membayangkan sendiri. Itu keluar dari dalam ke sana. Uh itu Nyenawi. Aku ke sana, aku ke sana. Mas Udin pun permisi-permisi ke bapak-bapak yang ada di sana. Pak Misi, Pak Misi, Pak. Oh iya, anehnya lagi tuh apa? Warung itu ramai. Ada empat lima orang lagi duduk di sana. Nggak ada satupun yang Mas Udin kenal. Ini orang-orang dari mana ya? Tiga tahun apa? Banyak pendatang baru atau apa? Dan ya kok aneh. Mereka tuh nggak ngobrol gitu. Sombong-sombong banget gitu. Mungkin orang kota atau apa gitu. Pikirnya Mas Udin. Permisi, permisi, permisi. Mereka pun apa? Yang sekiranya posisinya agak mungkin ya mengganggu gitu di jalan. Itu mereka tuh kayak majuin badan. Merespon. Merespon permisinya sih Mas Udin tadi. Mas Udin pun lewat. Masuk ke dalam sana. Nyi, Nyenawi gitu. Masih inget saya, enggak. Nyenawi tuh cuma ngeliatin doang. Tapi nggak menjawab apapun. Dia pun terdiam. Bener-bener cuman ya diem begitu doang. Cuma ngeliatin si Mas Udin. Nyenawi ngeliatnya ke atas. Karena lebih tinggian Mas Udin. Cuma ngeliatin begini. Nyi, ini Udin, Nyi gitu. Udin. Udin, Saprudin yang pergi ke Kalimantan. Tiga tahun baru pulang, Nyi. Ini aku baru pulang ke sini. Mau salim gitu sama si Nyenawi. Nyenawi-nya itu menolak. Dia tuh tangannya ditarik gitu. Nyenawi kenapa? Kok seperti ini? Nyi, yaudah dibiarin aja. Nyi, pesen kopi kata si Mas Udin. Nggak jawab juga. Cuman apa? Tangannya tuh bergerak ngambil gelas dan yang lain. Mas Udin waktu itu kebelet pipis. Dia pun akhirnya keluar dulu sambil nungguin pesanannya itu dibikin sama Nyenawi. Dia melipir ke samping warung. Ada pohon-pohon pisang di sana. Pipislah di situ. Nah, selesai-selesai pipis, tiba-tiba pas nengok itu ada seorang perempuan, perempuan muda, remaja, usia-usianya. Posisinya itu di samping warungnya Nyenawi. Dia tuh kayak orang yang lagi mau pergi kemana begitu bawa bungkusan, dipegang begini. Loh, mbak gitu. Mas Udin juga agak malu kok aku pipis di situ. Dia ngelihat atau gimana gitu kan. Mas Udin, mbak gitu. Eh, iya mas gitu. Mas Udin ya. Si perempuan ini bisa ngomong. Gak kayak yang lain pada diem. Mas Udin ya. Duh, kok kenal sama saya, kata si Mas Udin. Iya, aku cucunya Nyenawi. Oh, kamu cucunya. Tapi Mas Udin tuh gak tau. Ini cucunya yang mana gitu ya. Intinya, aku cucunya Nyenawi. Oh, kamu cucunya Nyenawi. Lumayan cantik juga waktu itu. Sekarang mau kemana gitu kan. Mas Udinnya nanya iseng. Aku mau pulang, Mas. Aku mau pulang ke rumah soalnya udah malam. Mau nganterin gak, Mas? Gitu. Yang ngomongnya kayak gitu. Mas Udin mau nganterin aku gak? Kebeneran, kata Mas Udin. Yaudah. Ayo, ayo. Ayo, ayo. Nganterin. Emang rumahmu di mana? Rumahku di situ, Mas. Jalanlah mereka. Ngambil jalan pintas. Melalui kebun tadi. Nanti tembusnya tuh ke jalan. Itu sepengetahuannya si Mas Udin. Tapi apa? Masuk ke kebun tadi. Begitu keluar dari kebun itu. Si perempuan itu jalan di depan. Mas Udin itu di belakang. Ya, sambil-sambil menikmati pemandangan yang ada di depannya. Plus ada wangi-wangi parfum yang aduh enak lah, kata si Mas Udin. Pokoknya ini cantik lah kok, kata si Mas Udin. Dia pun ngikutin si perempuan tadi, sampailah di jalanan kampung. Begitu sampai di jalanan kampung di sana, Mas Udin itu bingung. Ini di mana ya? Tapi hal itu gak disampaikan. Hanya dalam hati doang. Ini di mana ya? Kok seperti ini? Kok aku gak tahu? Kok aku gak kenal dengan pemandangan yang ada di sini? Kok rumah-rumahnya berubah? Ini rumahnya siapa? Bener-bener lingkungan yang asing bagi Mas Udin malam itu. Tapi udahlah. Aku fokus ke cucunya Nye Nawi. Belum kenalan soalnya waktu itu. Si Mas Udin pun tadinya jalan di belakang. Sekarang lewat jalan kampung agak lebaran. Jalannya di pinggirnya. Nanya-nanya lah kata si itu. Eh mbak, namanya siapa? Katanya. Namaku Lia, Mas. Oh Lia. Eh Lia, aku mau nanya dong kenapa itu di warung Nye Nawi. Kok orangnya aneh-aneh begitu ya? Kok pada diem semuanya? Iya, Mas. Memang kayak gitu, Mas. Kalau gerombolan itu pada datang, mereka emang sukanya itu diem. Nggak mau ngomong kayak gitu. Makanya ya kayak gitulah, Mas. Aneh kata si Bali. Oh begitu. Pantesan. Lah, itu loh. Kalau Nye Nawi sendiri, kan dulu aku sering main sama Nye Nawi gitu. Kenal banget lah sama aku. Aku juga kadang sering dikasih jajan dulu waktu kecil. Nye Nawi kok kayak nggak kenal sama aku ya? Nah, si perempuan tadi pun jawab. Ya, si Mbah gitu ya. Mbah Nawi gitu. Kan ini cucunya. Ya, Mbah Nawi namanya juga udah sepuh, Mas. Mungkin lupa atau gimana. Kalau sama aku juga kadang sesekali lupa. Koknya sopon, Dok? Ditanya begitu. Mbah, aku ini Lia. Katanya begitu. Ini aku Lia darah dagingmu, Mbah. Oh, kamu Lia. Kayak gitu, Mas. Mereka kan ya bercanda-canda. Kayak gitu. Normal lah semuanya. Singkat cerita, mereka itu sampai di sebuah rumah. Rumah yang tadi, yang dituju sama Mbah Lia. Rumah yang lumayan cukup bagus ya. Bagus-bagus banget. Gedongan sih enggak. Tapi lumayan cukup bagus. Posisinya deket sama jalan. Nggak ada gerbang sama sekali. Cuman rumahnya itu gede gitu. Apa namanya? Kayak keramik-keramik. Begitulah. Zaman-zaman segitu ya. Ini rumahku, Mas. Oh, iya kamu udah. Oh, iya udah sampai ternyata. Iya, Mas. Makasih ya, Mas. Si Mbak Lia-nya bilang begitu. Oh, iya sama-sama. Mbak Lia pun masuk ke dalam sana. Pintu itu enggak ditutup. Masih dibiarkan. Tapi, Mas Udin itu berharap. Yang namanya laki-laki gitu ya. Berharap. Mas ini barangkali mau mampir atau gimana. Meskipun itu udah jam 1 pagi. Tapi tetap aja. Kok enggak disuruh mampir. Enggak disuruh apa ya. Cuman bilang makasih doang. Tapi pintunya kok enggak ditutup. Masih kebuka lah sekitar 15 cm. Enggak digrep gitu ya. Mas Udin pun nungguin di depan sambil celingak, celinguk, 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 celinguk. Di depan kiri. Enggak ada orang. Mas Udin pun mendekat ke sana. Ke rumah tersebut. Karena memang jaraknya itu deket dari jalan. Mendekat ke situ ke arah pintu. Lampu di dalam itu remang-remang. Karena udah malam biasanya kan dimatikan gitu ya. Dibuka pintunya pelan-pelan. Dia pun masuk. Begitu masuk. Ke dalam. Itu enggak ada apa-apa. Jadi rumah itu enggak ada sekat-sekatnya. Itu cuman kayak rumah kotakan doang. Bener-bener kotakan gitu. Enggak ada kamarnya. Enggak ada ruang tengah. Ruang tamu itu enggak ada. Cuman kayak kotak begitu. Terus setelah itu. Mas Udin itu dikagetin sama orang yang manggil dari belakang. Woi mas lagi ngapain? Mas Udin kan kaget langsung nengok. Eh mas. Ini aku habis kanterin. Liya katanya. Wah liya-liya. Mas sini mas. Mas Udin itu sempat tengok ke arah rumah itu lagi. Sebelum balik badan menuju ke orang itu ya. Itu yang dilihatnya. Itu cuman kayak bangunan udah rusak. Bangunan yang udah kotor. Terbengkalai loh. Seperti ini. Mas Udin kan balik ya. Begitu balik. Mas sampai. Loh Udin ya katanya. Iya aku Udin. Udin kamu bukannya udah mati ya. Itu warga kan dengarnya. Enggak mas. Aku begini-begini-begini sempat cerita. Terus nasi warga tadi. Mas disini itu. Mas Udin. Itu banyak yang ini. Banyak yang disasarin. Kata si orang tadi. Ini banyak yang sasar kesini. Laki-laki gitu. Katanya ngikutin nganterin. Cewek cakep. Katanya begitu. Tapi ya. Begini. Sampain juga lihat. Iya mas. Aneh kata si ini. Kata si mas Udin. Aneh perasaan tadi dia mau itu. Bukan orang mas. Itu bukan orang. Itu setan mas. Gitu. Oh gitu ya. Yaudah lah kalau kayak gitu. Yaudah mas. Saya jalan dulu. Itu gak sempat ada obrolan panjang. Si bapak-bapak tadi itu pun pergi. Mas Udin pun akhirnya pulang. Begitu pulang. Dia kan ngelewatin rumahnya Nyai Nawik. Eh apa namanya. Warungnya Nyai Nawik lagi. Disana. Itu masih seperti itu. Orang-orang itu masih pada diem gitu kan. Mas Udin. Ah orang-orang aneh gitu lah. Kata si mas Udin. Dia itu gak ingat penjelasannya lia. Dan gak ingat lia itu siapa. Dia pun sampai ke rumah kesana. Tidurlah si mas Udin tadi. Kesokan paginya. Cerita si mas Udin. Bapaknya itu awalnya dengerin. Kamu semalam keluar ya. Iya pak aku keluar pak. Jam 1 pak. Nyari angin. Aku ke warungnya Nyai Nawik. Hah? Kamu ke warungnya Nyai Nawik ngapain din? Ya itu pak. Tadinya mau nyari kopi atau apa. Oh iya aku lupa. Kata si mas Udin. Tadi malam kan aku pesen kopi. Belum tak minum pak. Kan lagi dibikinin. Terus dia pipis gitu. Din. Kamu udah jangan ngaco. Kata si bapak. Loh ngaco kenapa pak? Warungnya Nyai Nawik itu udah gak ada. Kata si. Hah? Udah gak ada gimana? Itu cuman. Ya nanti kamu lihat sendirilah. Kata bapaknya. Nanti kamu lihat sendiri. Nanti kamu lihat sendiri. Loh pak. Kok begitu pak? Emang kenapa pak? Pak Din. Nyai Nawik itu udah gak ada. Nyai Nawik itu udah meninggal. Kata bapaknya. Pak Nyai Nawik udah meninggal pak. Kapan? Itu gak lama setelah kamu berangkat ke Kalimantan sana. Nyai Nawik itu meninggal. Loh pak. Terus yang semalam aku lihat itu siapa? Itu bukan orang Din. Itu setan Din. Kata si bapak. Itu setan Din. Pantesan pak. Pas aku kesana. Itu orang-orangnya itu pada diem semuanya. Terus. Aku ketemu sama Nyai Nawik pak. Tak ajak Salim. Itu gak mau sombong banget. Bahkan dia itu gak ngomong. Aneh lah pokoknya. Kata si Mas Udin. Plus pak. Aku semalam. Itu nganterin cucunya Nyai Nawik. Seorang perempuan masih remaja. Tak anterin ke rumah. Ini lucu lagi loh pak. Kata si Mas Udin cerita. Tak anterin sampai rumah. Ternyata itu apa? Itu pos yang dulu pak. Yang terbengkalai. Yang disitu. Lah lah lah. Berarti kamu semalam itu ngalamin ketemu sama setan. Banyak ya Din ya. Iya pak. Itu si Nyai Nawik itu memang begitu ya pak ya. Apa namanya. Warungnya itu suka kadang ramai sendiri. Konon katanya sih kayak gitu. Kadang suka ada orang yang melihat. Seolah-olah warung itu tuh masih berdiri. Kata bapak. Akhirnya apa? Pagi itu Mas Udin nengok kesana. Dan ternyata bener. Warung itu tuh udah jadi runtuhan. Udah ya cuman tinggal bambu-bambu. Kayak gitu doang. Warungnya itu udah sama sekali gak berdiri. Mas Udin pun bingung disitu. Kok bisa ya semalam aku melihatnya. Seolah-olah itu tuh nyata banget. Seolah-olah itu jelas banget. Memang agak sedikit aneh sih. Apa mungkin aku kecapean di jalan. Ya makanya jadi berhalusinasi seperti itu. Atau gimana tau. Aku memang beneran ngelihat setan. Akhirnya sudah Mas Udin pun akhirnya pulang. Warga geger waktu itu. Udin balik, Udin balik, Udin balik. Banyak yang nengokin Mas Udin. Yang anak-anak kecilnya dikasih duit. Kayak gitu seneng. Yaitu tadi Mas Udin balik. Plus cerita ketemu sama Nyinawi di warungnya. Nganterin cucunya ke sana. Itu jadi cerita yang wah udah dasyat lah. Pokoknya waktu itu bikin heboh kampungnya Mas Udin. Lumayan cukup rame disana. Mas Udin pun terkenal. Dari yang anak-anak kecil. Mungkin yang gak terlalu kenal. Sampai yang bapak-bapak udah tua gitu. Mas Udin kemanapun itu kayaknya gampang banget. Kenal semuanya sama Mas Udin. Meskipun Mas Udin gak kenal sama mereka. Itu aja satu pengalaman dari Mas Udin. Mengalami kejadian seperti itu. Dianggap sudah meninggal. Dan saat pulang kampung. Dia pun mengalami hal-hal yang menurutnya itu aneh. Terima kasih Mas Udin atas ceritanya. Kawan-kawan di rumah yang berbaik hati. Semoga tetap terhibur dengan cerita ini. Terima kasih atas support dan dukungannya. Apapun itu bentuknya. Kawan-kawan subscriber. Kawan-kawan membership. Kawan-kawannya udah kasih support. Dalam bentuk super thanks. Kelapa koror. Terima kasih banyak semuanya. Semoga semua kebaikan-kebaikan itu nanti dikembalikan lagi ke kawan-kawan semua. Menjadi sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang lebih berarti. Sesuatu yang lebih bermanfaat lagi nantinya. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semuanya. Semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun. Termasuk kemudahan dalam hal riski. Yang sakit segera diberi kesembuhan. Yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Baik, sampai jumpa di episode selanjutnya Lapak Horror. Doa dari kami juga untuk saudara-saudara kita di Palestina sana. Semoga mendapatkan yang terbaik. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!